Di starter, ternyata AC-nya lagi on. Apasih seperti ini, nanti kita akan coba starter. Pengaruhnya apa sih? Pada saat dia di on-kan, itu sebenarnya tidak ada cetek gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, lima detik, mas. Ada efek samping nggak sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat HP dia, selamat sore. Oke, masih dari bengkel Ahamotor. Tepat pada pukul 16.25. Kita berada di bengkel Ahamotor, tidak jauh dari kota Yogyakarta. Bengkel favorit kita di kota Yogyakarta. Nih, Sobat Apedia, apa aja kegiatan di sore hari ini? Masih banyak. Ada yang masih mengerjakan servis rem. Ada mas Tri. Ya, ini menjatuhkan konsio. Ada yang sedang membersihkan. Ini, bongkar mesin ya, Mas, ya? Iya, iya. Nah, apa yang mau kita angkat tema hari ini? Sangat menarik, Sobat Apedia. Ini adalah kebiasaan ya, kebiasaan beberapa orang, atau mungkin saya, atau Sobat Apedia. Kalau menghidupkan mobil, ya, di starter, ternyata AC-nya lagi on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia, Pak. Nah. Terjumpa lagi, Pak. Terjumpa lagi. Enak nih, Mas Yogyakarta. Iya, Pak. Sering muncul sekarang. Aduh, apalagi video pendeknya, Mas Yogyakarta. Kenapa itu, Pak? Sering membahas radiator, Buntu. Kebetulan aja, Pak, kemarin, Pak. Iya, karena kan memang udah lama ya, kita buat konten radiator Buntu, tapi nggak pernah ada contohnya. Iya, contohnya. Nah, Alhamdulillah. Kemarin dilihat dan disaksikan oleh penonton kita yang sangat banyak waktu itu. Alhamdulillah. Nah, Mas Yogyakarta. Ini ada pertanyaan, Mas Yogyakarta. Mungkin ini kebiasaan buruk, atau kebiasaan apalah? Apakah itu saya juga pernah melakukan, atau kawan-kawan yang lain? Pada saat starter, AC itu posisi hidup, on. Iya. Cucut-cucut, kayak gitu loh. Iya. Nah, itu ada efek samping nggak sih, sebenarnya? Oh, iya. Efek sampingnya, sebenarnya kalau pas kondisi mesin off, ketika mau dihidupkan, kita misal menggunakan AC, itu mungkin pas kondisi di-on-kan AC-nya, itu hanya yang berputar blower ya, Pak, ya. Blower saja? Blower saja. Jadi, kita kerucutkan ini saja, ya, Pak, ya. Topiknya, ya. Oke, oke, oke. Untuk yang mobil tipe injeksi yang baru, ya, Pak, ya. Oh, injeksi baru yang sudah pakai ECU, ECM, gitu, ya. Apa, ECM. Oke. Jadi, kalau misal, cara menghidupkannya seperti itu, seperti tadi, apa, AC dihidupkan saat mobil di-starter, ya, Pak, ya. Di-starter, ya, di-starter. Sebenarnya, pengaruhnya tidak begitu signifikan, hanya saja, memang saat kondisinya di-on, AC-nya di-on, dan kunci kontak di-on, itu yang bekerja hanya blower, Pak. Dan ketika di-starter, si sistem AC-nya belum bekerja, kecuali blower yang sudah aktif duluan, Pak, ya. Oh, berarti pada saat dia di-on, kan, itu sebenarnya tidak ada cetek gitu, ya, nggak, ya? Belum ada. Jadi, di sisi kompresor, dia belum akan bekerja, selama mesin dia belum hidup. Oke. Nanti kita bisa contohkan di dalam. Baik, kita contohkan di dalam, dan kita dengarkan dari sini, ya? Ya. Oke, baik. Nah, ayo, Sobat Apidya, mungkin ada yang terbiasa dengan menghidupkan mobil seperti ini. Kita coba lihat, nih, bagaimana sih yang dimaksud oleh Mas Haji. Jadi, mungkin yang dimaksud begini, ya, Pak, ya. Nah, ini kunci kontak, ya, speedometer on, atau... On, ini on, ya. Ya, mesin-mesin. Mesin-mesin mati, nih. Tapi, AC on. AC kita on-kan. Nah, tuh, posisi. Kita off-kan dulu, ya, Pak, ya. Ini off-nya, ya. Oke. Kita on-kan. Nah, kita nyalakan blower-nya. Kita pencet. Nah, ini, ini ada angin, nih. Ya, tapi nggak ada dingin, ya? Cuma blower aja. Iya, cuma hanya angin. Oke, baik. Nah, posisi seperti ini. Nanti kita akan coba starter. Pengaruhnya apa, sih? Oke. Oke. Jadi, untuk starter kita masih dikategorikan normal. Iya. Dalam artian, Nah, di sistem AC itu tidak terbebani, ya. Atau mesin tidak terbebani dengan sistem AC yang menyala tadi. Secara langsung, gitu, ya? Secara langsung, ya. Hanya blower saja yang nyala pas kondisi on. Oh. Mesin belum nyala, Cuma kunci kontak sudah on. Oke. Blower tetap nyala. Blower tetap nyala. Berarti yang harus kita kasih lihat ke Sobat Tepedia, Kapan sebenarnya, Apa namanya? Mahnet clutch itu bekerja. Iya. Iya. Nah, ini seru Sobat Tepedia, kan? Nah. Jadi, pada saat di starter tadi, Ternyata magnet AC belum hidup. Belum hidup. Tapi pada saat beberapa detik, ya, mas, ya? Iya. Bunyi, ya? Baru, ya, akan aktif. Jadi, sebenarnya untuk sistem AC itu sendiri, Atau AC itu sendiri, Di zaman sekarang sudah laku modern, ya, Pak, ya? Jadi, AC itu sendiri sudah mengatur control, akses control, Dan pengaturan control-control yang lain. Jadi, untuk cara, Cara menghujukkan yang seperti tadi, Masih dikategorikan amat. Iya. Amatnya seperti apa? Ini nanti bisa dilihat, Di sini, ya. Tuh, Sobat Tepedia. Ini kan kondisi mesin menucup, ya, Pak, ya? Iya. Sekarang kompresor, Kompresor mutar. Aktif, ya. Aktif, ya. Bermaknet berfungsi, ya. Oke. Nah, nanti kita akan simulasikan. Kita starter lagi, ya. Tapi saya dari luar, nih. Dari luar. Oke, baik. Siap. Siap, Mas Aji. Bisa dimatikan lagi, ya? Oke. Nah, Sobat Tepedia, Mas Aji akan coba Mematikan kembali mesinnya. Dan kita akan hidupkan mesinnya Posisi AC on dari dalam. Kita tunggu di sini Magnetnya hidup Di berapa detik Setelah mesin hidup, ya, Mas Aji? Iya, Pak. Oke. Ini saya matikan, ya, Pak, ya? Oke. Saya on-kan. Iya. Saya nyalakan AC. Oke. Kontrol panjang. Baik. Ini kemudian keluar, juga menyalak. Oke. Saya hitung dari sini, ya. Berapa lama dia hidup. Ini, ya, Magnet, ya. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, lima detik, Mas. Iya. Oh. Gitu, Sobat Tepedia. Jadi, sebenarnya, untuk cara menjukan yang seperti itu, itu tidak terlalu membebani si... Aki? Iya. Hanya saja memang tengah, kalau tegangan di aki, itu agak terkurasi di blowernya. Di blowernya, ya. Jadi, ada juga beban di blower. Haa. Ketika dinyalakan, dia mungkin agak teruk sedikit. Oh. Karena tadi, blower tadi yang ini. Oke. Nah, kita mumpung Mas Aji sudah siapkan alat. Iya. Kita coba tes, ya. Iya. Berapa beban yang muncul pada saat, apa Mas? Blower hidup, ya? Blower hidup. Nah, dan tanpa blower. Iya. Oke. Ini kita matikan, Mas Aji? Ini kita matikan dulu lagi, Pak, ya. Ini, Sobat Tepedia. Saya tidak berani matikan, karena saya tidak biasa menekan tombol. Tapi, untuk mobil-mobil tempo dulu, Kalimas ada, ya? Yang memang kalau dihidupkan AC, itu langsung nge-clutch, ya? Cak, gitu. Iya, ada memang beberapa yang belum dihidupkan dengan kontrol, ya, Pak, ya. Karena semuanya nanti, ketika mesin hidup, dia bekerja-nya sedikit, dia langsung aktif AC-nya. Iya. Kompesornya bekerja, gitu. Karena memang yang kondisi, bukan kondisi, ya, Pak, ya. Karena teknologi di zaman itu. Nah, yang parah mobil saya, Mas. Mobil saya yang dulu, yang tempo dulu. Kalau AC-nya dihidupkan, tanpa, apa namanya, tanpa posisi hidup, nih, mesin, dihidupkan, ya? On, tic, langsung bunyi. Kelas, tic. Oh, di sini sudah langsung aktif, ya, Pak? Iya. Oh, iya. Apa memang? Mungkin beda-beda teknologi, beda ini, Mas, ya. Waktu, ya. Ini, Sobat Tepedia. Sekarang. Iya, betul. Sekarang, kondisi mesin, kondisi mesin off, ya. Tapi kontak, kontak, hidup, ya, Pak, ya. Oke, on, ya. Kontak on. Nanti kita coba check. Ini, Sobat Tepedia. Kelihatan nggak, nih, Pak? Kelihatan. Semua ini agak buram, nih. Iya, kelihatan angkanya. Nanti kita bacakan aja, ya. Oke. Sekarang angkanya 0. 0, 0, 0. Ini, posisi berarti 12, berapa, nih, Mas? Aduh, nggak, kelihatan, ini, Pak. Kelihatan, kok, nih. Nah, itu kelihatan? Oh, iya. Oke. 12,7? 7, ya. 12,7, ya. Oke. Ini kena cairan. Iya, benar. Nah, kita coba nanti kita starterkannya, ya, Pak, ya. Oh, dihidupkan blower, ya. Nah, tuh. 12,7. Sekarang, dihidupkan oleh Mas Haji blowernya. Oke. Sekarang, di-check. Berapa bebannya? Oh, berkurang sedikit, Mas, ya? Iya, berkurang sedikit. 12,6? Iya. Oh, cuma satu, ya, berarti, ya? Iya. Sebenarnya, ya, ini kalau aki ini normal, akan berkurang sedikit. Tapi kalau nanti, misal, dapat kita mengalami aki yang... Aki yang di-drop? Iya. Itu pengaruh? Kena bubang. Jadi, tambah sulit starter, nanti, Pak. Berarti sama saja, Mas, ya, pada saat kita starter, lampu menyala, ya? Iya. Oh. Sama saja, kayak ada beban, lah. Ada beban. Ada beban. Ada beban yang lain. Oke. Nah, berarti setelah kita lakukan, apa namanya, simulasi, ya? Iya. Kita lakukan simulasi, ternyata memang di teknologi sekarang, ya? Iya. Di mobil teknologi sekarang, ternyata itu tidak terlalu berpengaruh. Terlalu berpengaruh, ya. Karena memang, ya, itu, aki-nya sudah... Mengontrol? Ya, Pak, ya, sudah mengontrol. Kontrol sama AC kontrol. Jadi, dia pas kondisi AC, dia nggak akan mengontrol. Ataupun pas kondisi AC seperti ini, dia ini, ketika dinyalakan di bagian panel AC, dia nggak langsung aktif. Buktinya tadi, pada saat kita hidupkan blower pun, AC itu tidak langsung nge-clutch, ya, masnya? Nah, benar, Pak. Biarpun dia posisi mesin mati, ya? Mesin mati, ya. Kecuali mobil saya. Iya. Nggak tahu diapain itu mobilnya itu. Nah, kalau, berarti, kalau mobil-mobil teman-teman yang masih tidak seperti teknologi yang kita contohkan hari ini, sebaiknya? Sebaiknya memang saat mau dinyalakan, posisi panel AC itu harus off, ya, Pak. Off, gitu, ya. Biar tidak membutuhkan si... Aki. Aki. Dan tersaater saat bekerja. Oke. Siap. Nah, apa tips yang bisa kita bagi buat Sobat APD, Mas? Mas Haji. Oh, iya, Pak. Jadi, untuk yang masih menggunakan, ya, menggunakan cara tersebut, ya, Pak. Iya, iya. Sebenarnya, untuk tipe-tipe kendaraan yang masa kini, itu sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan. Sebenarnya saja memang sebaiknya tetap kita pedeomannya adalah kita on-kan. Oh, off. Ya, maksudnya, panel AC-nya kita off-kan. Off-kan, ya. Nanti, kalau misalnya kita mengalami aki drop tadi, kita nyalakan buban elektrik seperti itu, dia akan mempengaruhi kinerja untuk starter. Jadi, nanti bekarannya akan berat. Oke. Bisa jadi, nanti nggak bisa... Nggak bisa... Malah nggak bisa hidup, pasti dia, ya. Baik, Mas Haji. Terima kasih. Informasi yang dibagi di sore hari ini sangat bermanfaat sekali. Dan akhirnya, kita bisa membedakan teknologi mobil lama dengan teknologi mobil sekarang, ya. Iya, Pak. Dan memang ada perbedaan. Terbukti. Iya. Sudah ada masalah, Pak. Baik, Mas Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.